Saudara seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta meninggal dunia, diduga dehidrasi saat mengikuti kegiatan pembaretan resimen mahasiswa di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pihak Universitas Negeri Jakarta membenarkan Valencia meninggal dunia saat kegiatan pembaretan resimen mahasiswa karena dehidrasi berat. Valencia sempat ditangani tim kesehatan mahasiswa, kemudian dilarikan ke Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Namun nyawanya tidak tertolong. Terkait kasus ini, UNJ akan mengevaluasi seluruh kegiatan mahasiswa yang berada di luar kampus. Hal ini yang namanya dehidrasi yang sangat berat pada saat mengikuti kegiatan pembaretan tersebut. Karena almarhum harus mengikuti kegiatan yang namanya long march atau berjalan kaki dengan jarak jauh yang dalam hal ini sepanjang 60 km. Nah, dari sebelum 10 km ini, almarhum sudah mulai merasakan kondisi badannya drop. Dan kemudian diminta untuk beristirahat oleh pihak panitia dan juga pihak kesehatan mahasiswa yang bernama KSR. Pihak pimpinan UNJ ini kemudian mengevaluasi semua kegiatan kemahasiswaan, khususnya kegiatan yang berada atau dilakukan di luar. Terima kasih telah menonton!